Intro Intro Pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun ini telah meluluh lantakan tatanan roda ekonomi dunia di segala sektor. Tak terkecuali di kota Surabaya pula. Pasalnya selama diguncang oleh badai pandemi tersebut, perekonomian warga lumpuh akibat surutnya transaksi ekonomi masyarakat, lantaran minimnya transaksi jual-beli akibat pengurangan interaksi sosial warga demi menghambat laju penularan COVID-19 di masyarakat. Akibatnya roda perekonomian warga terhambat di segala sektor lini usaha, tak sedikit pula banyak perusahaan yang gulung tikar dan merumahkan para pekerjanya. Selama 30 menit ke depan, tim potret realita Surabaya TV akan memupas optimisme warga di tengah badai pandemi dalam melangkah masa depan. Inilah potret realita. Berbagai usaha pemerintah pusat dan daerah untuk menangani persoalan baru tersebut, agar perekonomian bangsa dan masyarakat dapat kembali pulih di tengah situasi badai pandemi COVID-19 sekarang ini. Di antaranya dengan penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, khususnya bagi pekerja sektor informal yang amat sangat terasa dampak perekonomiannya, maupun para pekerja swasta yang telah kehilangan pekerjaannya karena terkena PHK. Selain itu, pemerintah berupaya pulang dalam membentuk herd immunity agar terbentuk kekebalan kelompok di masyarakat untuk mencegah penularan virus corona dengan memberikan sudikan vaksinasi kepada warga, sehingga diharapkan tatanan sosial ekonomi warga dapat kembali pulih. Seperti halnya yang terjadi di kota Surabaya beberapa waktu lalu, para pelaku UMKF dan masyarakat umum mengantri untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama yang digelar di Gedung Kencana, Surabaya. 250 ribu vaksin yang ditujukan untuk pelaku usaha ini bertujuan membentuk herd immunity, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha akan kembali muncul. Vaksinasi yang digelar oleh salah satu perusahaan ritel ternama di negeri ini yang bekerja sama dengan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia dan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka sentra vaksinasi sebagai upaya aktif penjagaan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sentra vaksinasi ini mempersiapkan target kuota 2.000 orang per hari. Sentra vaksinasi ini ditujukan bagi seluruh masyarakat yang berusia di atas 17 tahun, khususnya yang terlibat dalam ekosistem ritel, termasuk UMKF dan para supplier, distributor, hingga karyawan pabrik. Hinda, salah satu buruh pabrik yang berada di kawasan Situarjo ini mendapat layanan vaksin setelah didaftarkan oleh perusahaan tempat yang bekerja. Dengan adanya vaksin COVID-19, akan terbentuk herd immunity, sehingga pandemi cepat berlalu. Bagaimana mbak perasaannya setelah di vaksin? Ya harus bismillah ya pak, kok kasih sehatan terus. Tadi anu, daftarnya gimana tadi? Daftarnya udah dari perusahaan? Dari perusahaan ya, nanti dihasilkan perusahaan ya. Gratis nih. Ya, jadi langsung ke sini semua tadi. Harapannya apa, gak bisa di vaksin? Sehat terus lah pak, pokoknya kan pengennya kerja terus, Sementara itu, Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM menuturkan, dengan adanya vaksinasi terhadap pelaku UMKM, terciptanya masyarakat sehat, sehingga bisa mengakhiri pandemi dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dari semua unsur UMKM yang mencapai 65 juta ini, masih sedikit sekali pelaku UMKM yang sudah mendapatkan vaksin. Terkait vaksinasi sendiri kan menjadi salah satu pendongkrak ekonomi apa ya, terkait untuk teman-teman UMKM? Kira-kira untuk capaian sendiri untuk teman-teman UMKM, sudah berapa persen pak untuk vaksinasi sendiri? Kalau vaksinasi untuk UMKM sendiri belum banyak ya, karena kan total itu kita baru sebutkan COVID-19. UMKM kita itu kan ada 64 juta, itu jumlah usahanya, belum karyawannya dan sebagainya. Jadi belum banyak. Makanya kita lakukan ini adalah kita membantu Kementerian Kesehatan juga untuk percepatan vaksinasi. Jadi Kementerian Kesehatan menyediakan vaksinnya, penyelenggaraannya ini yang kita kerjakan bersama sahabat, yang beda-beda di Pindu dan sebagainya. Karena kunci dari penanganan COVID-19 ini adalah kecepatan kita memvaksinasi. Sementara itu, sentra vaksinasi ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat Indonesia dan berkomitmen dalam mendukung langkah pemerintah melalui percepatan program vaksinasi di tengah pandemi COVID-19 dan berharap sentra vaksinasi ini dapat menjangkau masyarakat lebih luas untuk mendapatkan vaksin dengan lebih mudah, serta dapat menjadi salah satu bentuk upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 membawa dampak kelesuan ekonomi bagi semua kalangan. Bahkan dampak yang paling terasa ialah para pekerja sektor informal seperti tukang beca, pedagang makanan keliling, maupun driver online. Lantaran di masa pandemi ini, omset harian mereka menurun drastis. Bahkan tak jarang, dalam satu hari, mereka tidak mendapatkan penumpang ataupun pebeli. Oleh karena itu, para civitas akademika dari salah satu kampus di Surabaya tergerak membantu mereka dengan memberikan bantuan paket sembako yang ditujukan langsung kepada para pekerja sektor informal ini. Selain itu, kegiatan aksi sosial ini merupakan puncak rakaian disnatalis dari kampus tersebut. Diharapkan dengan adanya aksi solidaritas ini, dapat meringankan beban perekonomian warga yang terdampak pandemi COVID-19. Ini dalam rangka 63 tahun, penuhnya kita peduli bahwa luntar ini adalah juga milik masyarakat, dihati masyarakat, maka kita adalah melakukan perekonomian sosial. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur lantaran kasus COVID-19 di kota Pahlawan telah berstatus zona kuni. Menurutnya, keberhasilan ini tentu menjadi tantangan baru untuk selanjutnya menuju zona hijau. Oleh karenanya, Wali Kota Eri mengatakan bahwa Surabaya harus bisa bangkit sehingga roda perekonomian bisa segera berjalan. Sebab selama ini, pandemi telah berdampak begitu signifikan terhadap sektor kesehatan, sosial maupun ekonomi. Maka dari itu, target selanjutnya yang harus segera dicapai adalah Surabaya menuju zona hijau atau bebas COVID-19. Meski demikian, Eri menyampaikan, terima kasih kepada seluruh warga dan stakeholder di Surabaya karena telah bergotong royong menekan pandemi COVID-19. Apalagi pasca libur lebaran 2021, Surabaya sempat berstatus zona merah dan kemudian turun menjadi oren. Oke, Alhamdulillah kita mendapatkan taba dan mendapatkan perhitungan nilai kita 2,41 naik 0,31 sehingga hari ini Surabaya menjadi zona kuning. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya karena kita harus bisa menjadikan menjadi zona hijau. Karena apa? Surabaya harus segera bangkit, Surabaya harus hebat, pergerakan ekonomi harus jalan. Karena tujuan kita hanya satu, warga Surabaya bahagia. Kemarin terhenti karena ada COVID-19, agak terhambat jalannya. Tapi mulai hari ini kita harus kembali menggerakkan roda perekonomian, sehingga warga Surabaya bisa mencapai kebahagiaannya. Karena itulah zona kuning menjadi sasaran berikutnya adalah zona hijau. Ia meyakini bahwa dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, maka kota Surabaya bisa segera menuju ke zona hijau. Sebab pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakatnya. Saat ini, pemerintah terus berupaya membangkitkan perekonomian, salah satunya sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Oleh karena itu, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi untuk membangkitkan UMKM. Bahkan saat ini pemerintah pusat tengah gencar menggelontorkan berbagai dana bantuan untuk para pelaku UMKM di masyarakat. Sementara pemerintah daerah kota dan kabupaten juga melakukan berbagai upaya agar UMKM di daerah juga bangkit. Seperti yang dilakukan pemerintah kota Surabaya untuk menggerakkan roda perekonomian dengan memperdayakan UMKM dan toko kelontong di Surabaya, di mana beberapa waktu yang lalu, selain melakukan pameran UMKM secara virtual, Pemkot Surabaya juga membuat aplikasi e-packer, kepanjangan nama dari Pemedayaan dan Ketahanan Ekonomi Neng Surabaya yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini, di mana semua aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Surabaya wajib berbelanja, baik kebutuhan dinas maupun kebutuhan pribadi melalui aplikasi e-packer ini. Sehingga aplikasi ini untuk mempermudah transaksi antar pembeli, pedagang kelontong, kooperasi, dan UMKM yang ada di kota Surabaya. Menurut Wiwik Widayati, kepala dinas perdagangan kota Surabaya, seiring melandainya kasus COVID-19, ia optimis UMKM di Surabaya bisa bangkit, apalagi di tengah era teknologi digitalisasi. Diharapkan para pelaku UMKM juga harus melek teknologi digital, mengubah pola penjualan secara konvensional menjadi digital. Berdasarkan data dari dinas perdagangan kota Surabaya, sekitar 3 bulan yang lalu, ada sekitar 42.000 UMKM di Surabaya. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah UMKM ini akan terus meningkat, karena akan banyak lahir UMKM baru, akibat dampak pandemi COVID-19. Kami pemerintah kota juga, Pak Wali juga memberikan satu kebijakan program-program yang benar-benar mencoba untuk secara fokus ya, bagaimana mereka ini masih tetap sustain pada saat ini. Jadi banyak-banyak program-program yang dijalankan, misalnya juga ada beberapa laku lalu sudah digunakan sejak tanggal 1 Juli, itu adalah melalui namanya program Evoken. Evoken ini adalah aplikasi yang disediakan untuk ASN, ini kewajiban ASN untuk membeli tetap-tetap yang dari Tuku Kelontok. Tuku Kelontok ini juga bagian daripada UKM. Jadi sudah jelas ya bahwa semua kebutuhan sehari-hari ASN, itu adalah ambilnya dari Tuku Kelontok. Dan ini sudah berjalan, dan ini sudah bulannya kedua. Dan ini Alhamdulillah perjalanannya, trennya membaik, dan ini animonya, asusiasnya, baik itu Tuku Kelontok maupun ASN yang ini juga sudah jalan di sana. Lebih lanjut, Wiwik juga mengatakan, saat ini Pemkot Surabaya juga sudah mempermudah berbagai perizinan usaha atau SIU, serta pengurusan hak merek, hak cipta, hak patent, dan desain industri UMKM, lewat pelayanan terpadu satu atap di Gedung Siola Surabaya. Bahkan ke depannya, Pemkot Surabaya akan terus melakukan berbagai inovasi baru, seperti membuat aplikasi baru agar berbagai produk UMKM yang ada di kota Surabaya bisa menjako masyarakat luas tidak hanya ASN saja. Bahkan pemerintah kota Surabaya memberikan wadah bagi para UMKM dengan menirikan tempat khusus untuk memanjang berbagai hasil UMKM di berbagai pusat perkantoran pemerintah. Sehingga nantinya, dengan bangkitnya UMKM di berbagai kota, termasuk di Surabaya ini, diharapkan bisa memulihkan perekonomian secara nasional. Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini berdampak luar biasa, terutama di sektor ekonomi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Bahkan tahun 2020, Indonesia masuk ke dalam jurang ekonomi yang terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Namun di tahun 2021, perlahan-lahan Indonesia sudah keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana pada kuartal pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 3,31 persen, sedangkan pada kuartal kedua, naik menjadi 7,07 persen. Ini artinya mulai ada perbaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pakar ekonomi di Surabaya sukasi membenarkan, bahwa saat ini Indonesia sudah keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan adanya kerja keras dalam penanganan COVID-19 dari semua sektor. Akhirnya Indonesia bisa keluar dari resesi, di mana ekonomi akan bangkit kembali. Lapangan kerja dan kesempatan kerja akan terbuka, sehingga akan ada penyerapan tenaga kerja. Pengangguran akan pekurang, sehingga daya beli masyarakat akan pulih kembali. Hal ini nantinya akan membuat income per kapita bisa meningkat. Kehidupan ekonomi masyarakat akan berjalan normal. Masyarakat dapat menopang ekonominya sendiri tanpa bantuan sosial dari pemerintah, sehingga anggaran bansos bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif dan bisa menstimulasi ekonomi masyarakat. Dampak lainnya, dengan pulihnya ekonomi, tentu kehidupan ekonomi masyarakat akan berjalan normal. Masyarakat sudah mampu menopang ekonominya sendiri tanpa bantuan sosial dari pemerintah, sehingga anggaran bansos bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif dan menstimuli ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, pakar ekonomi ini yang juga menjabat sebagai kaprodi program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Dr. Sutomo, Surabaya, mengingatkan kepada pemerintah tidak boleh lengah karena varian Delta masih berbahaya, karena hingga saat ini masih terjadi. Selain itu, ia juga berharap, di tengah kondisi ekonomi yang belum pasti ini, pemerintah lebih berhati-hati dalam kebijakan pelonggaran pembatasan sosial, percepatan dan pemerataan vaksinasi, hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, ada baiknya pemerintah juga memberikan stimulus fiskal dan moneter, seperti menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, melalui stimulus fiskal, seperti memulihkan dan meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, insentif pada insensial, terdampak seperti transportasi dan transformasi UMKM ke arah ekspor harus segera dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.